Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai atau Satkar BWS membantu pembangunan derinase primer di Kota Batam. Pembangunan derinase ini dalam rangka menyelesaikan masalah banjir di Kota Batam. Ada 6 derinase primer yang akan dibangun, yakni Sebeduk, Marina City, Melcham Tanjung Sekuang, Kartini Raya Sekupang, Legenda Melaka dan Kawasan Batam Center. Wakil Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad mengatakan, dana yang disediakan oleh BWS mencapai 30 miliar rupiah. Dari 6 titik tersebut diprioritaskan di 2 wilayah, yakni Sebeduk dan Marina City, karena Detail Engineering Design atau DID telah selesai. Menyepakati agar di menyepakati 2018 ke depan, BWS akan bantu kita untuk 2 titik, yaitu Marina dan Sungai Beduk. 2 titik ini sekarang 1 titik yang Marina sudah selesai Detail Engineering Design-nya oleh Pak Yumas Nur, oleh Dinas Cipta Karya Gita. Tapi 1 titik yang di Sungai Beduk itu, Insya Allah nanti di anggaran perubahan akan kita siapkan derinasinya. Kalau 2 hal ini selesai dan persoalan pertanahan lahan-lahannya itu dapat kita minta support dari pemilik lahan, pengembang, ya Insya Allah hal ini 2018 kita bisa running, bisa jalan. Anggarannya berapa Pak? Anggaran tadi belum dihitung berapa angkanya, tetapi BWS dari Kementerian PU itu mengatakan posting yang mereka siapkan itu maksimalnya 30M. Kalaupun itu nggak bisa, tapi DID kita sudah ada, barang ini bisa kita lakukan secara bertahap. Untuk persoalan banjir ini, Amsakar meminta agar camat berperan aktif. Para camat juga diminta untuk membuat jadwal normalisasi dari NASA. Pasalnya, alat eskavator yang ada saat ini jumlahnya 6 unit dan ampiwi sebanyak 5 unit. Dengan jumlah tersebut, Amsakar berharap para camat bisa menggunakan secara bergiliran untuk melakukan normalisasi dari NASA di wilayah mereka masing-masing. Nur Rekadevi kelas 7 menginformasikan.